Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengeluarkan pernyataan resmi terkait serangan militer di wilayah Yaman. Biden mengakui bahwa serangan tersebut merupakan perintah langsung darinya. Dalam pernyataan yang dikeluarkan Gedung Putih pada Kamis 11 Januari 2024, Biden menyebut serangan terhadap Yaman merupakan respons atas tindakan Houthi di Laut Merah. Militan tersebut terus-menerus menyerang kapal-kapal dagang meski telah diperingatkan Amerika. Menurut Biden, apa yang dilakukan Houthi telah membahayakan kebebasan navigasi dan mengganggu arus perdagangan global. Ia menyebut lebih dari 50 negara terkena dampak serangan Houthi Yaman. Kemudian lebih dari 2.000 kapal terpaksa mengalihkan rute pelayaran menghindari Laut Merah. Ada pun serangan terhadap Yaman dilakukan militer Amerika Serikat dan Inggris pada Kamis 11 Januari malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!